Intro Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak-Ibu yang berada di manapun, tentu kami sangat senang kalau masih ikut di dalam agenda yang terakhir ini, yaitu mengenai tema strategi pendampingan dan tata kelola kelembagaan badan usaha milik desa. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa dari mulai tadi kita ikuti bersama, ada keynote speaker dari Ibu Dirjen, dari Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada dari perwakilan Kapolri atau Polri dari Kementerian Pertahanan, dan seharusnya memang pada kesempatan yang berbahagia ini, juga ada dari perwakilan Kementerian Desa, kemudian dari Kementerian Pariwisata, namun barangkali karena sesuatu hal yang sama-sama punya hajat yang tidak jauh kalah pentingnya, sehingga pada kesempatan ini beliau-beliau tidak bisa hadir. Namun tidak ada persoalan buat kita semua, tentunya di dalam kegiatan webinar, dalam bentuk yang vertikal ini atau virtual ini, ada sesuatu yang biasanya menjadi kendala bersama. Tetapi saya kalau menyimak tadi Bapak-Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh semua marah-marah sumber itu, banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat buat kita semua, banyak sekali ilmu yang harus kita ketahui, sekaligus juga problem utamanya adalah bagaimana mengamalkannya. Tidak banyak yang seandainya kita telusuri, yang hal-hal yang terkait dengan bagaimana strategi pendampingan dan tata kelola kelembangan BUMDES sekalipun. Nah pada kesempatan ini, saya sebenarnya tidak akan banyak memberikan penjelasan. Apalagi para peserta yang ada di manapun, atau yang saat ini masih ikut berada di dalam kegiatan ini, bukan hanya sebagai orang yang baru tahu tentang BUMDES, tapi bisa jadi malahan dia sudah berhasil melaksanakan atau melembagakan BUMDES itu sendiri. Namun pada prinsipnya, kita sama-sama sekarang ini, mari kita bersama untuk melakukan refleksi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau seandainya kita menjelaskan tentang bagaimana mendampingi, bagaimana kelembagaan BUMDES, itu sebenarnya sudah tidak baru lagi. Undang-undang nomor 6 2014 memang betul tahun 2014. Tetapi ada undang-undang sebelumnya yang tahun 2005-2004, yang kalau ditelusuri 17 tahun sudah ada yang namanya kegiatan-kegiatan BUMDES itu sendiri. Sehingga bagi Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, tentu justru malahan saya akan balik bertanya, kenapa terjadi seperti ini, saudara, sekarang ini? Kenapa BUMDES sekarang ini ada kemangkrakan kalau bahasa Pak Presiden, walaupun jumlahnya sangat kecil sekali. Dan bagaimana seandainya kita ingin melanjutkan, bagaimana merubah wajah desa ke depan, bagaimana merubah wajah kelurahan ke depan, dengan adanya lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan di tingkat desa, karena saya tadi ikut juga nimrung di dalam narasumbernya Pak Nasrud, ketika kita berbicara lembaga, maka hakikat kelembagaan itu, dari dulunya masalah, maka lembaga itu sama saja dengan solusi untuk mengatasi masalah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini saya mengambil topik strategi pendampingan dan tata kelola kelembagaan BUMDES itu, sebenarnya ingin melakukan, yuk kita sama-sama refleksi, yuk kita sama kaji bersama. Kenapa terjadi demikian? Itu yang paling penting buat kita sama-sama. Karena Bapak Ibu sekalian bukan orang baru mengenal BUMDES, dan negara kita meluncurkan BUMDES sudah 14-15 tahun kebakang. Coba kita sama-sama simak Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun ini banyak isi paparan kami, tentu bukan semuanya adalah berbuntut banyak slide, tetapi slide ini akan kita pangkas, yang intinya kita sama-sama nanti bisa mengkoreksi terhadap apa itu yang terjadi di dalam kondisi saat ini. Bapak Ibu sekalian, nah kalau seandainya saya memulai dari mandat saja, kita tidak terlalu tertarik barangkali dengan isinya, tetapi yang tertarik untuk kita pertanyaan, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kalau sekarang ada tahun 2021, berarti sudah berapa tahun? 17 tahun. PP nomor 72 tahun 2005, berarti kalau sekarang 2021 sudah berapa tahun? Sudah hampir 16 tahun. Isinya memang benar, bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa, itu tahun 2004 dan tahun 2005. Sekali lagi, bahwa usia sampai sekarang berarti sudah 17 atau 16 tahun. Kenapa terjadi sekarang masih dalam kondisi seperti ini? Apakah yang salah undang-undangnya? Atau yang salah siapa kira-kira? Nanti tolong tanggapi sama Bapak Ibu sekalian, termasuk juga yang sekarang barangkali sedang menjadi pengurus BUMDES, atau sedang menjadi pemerhati BUMDES. Yang kedua, Permendagri nomor 39 tahun 2010, tentang BUMDES, didirikan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa, dalam penyelenggaran pemerintahan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Nah ini yang perlu kita kaji. Ketika lembaga ini diminta, sebagai agent atau sebagai media untuk meningkatkan wajah desa menjadi desa sejahtera, desa berkembang, desa mandiri, bukan berarti karena pemerintah punya segala-galanya. Tetapi yang ada di basis desa, pemerintah desa, Pak Lura, Pak Kepala desa, atau siapapun nama sejenis, dia harus tahu potensi apa yang ada di desa tersebut. Karena yang tersiat di dalam Permendagri ini bukan kebutuhan meningkatkan ekonominya saja, tetapi berbasis pada potensi desa. Sehingga yang kami tadi sebutkan, bahwa BUMDES itu lahir bukan karena latah, bukan karena permintaan, tetapi karena di situ banyak potensi yang bisa diangkat menjadi sumber ekonomi atau sumber kekuatan desa. Nah itu, mandatnya seperti itu. Lalu yang terakhir, BUMDES dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. Nah ini, ada istilah otonomi, ada istilah desentralisasi, bahwa desa sekarang ini punya kepentingan untuk membangun dirinya, membangun lembaganya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini mandat. Lalu yang berikutnya apa sih yang terjadi? Kalau kita kaji ulang, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang terbaru tentang desa merupakan tonggak perubahan wajah desa untuk berkembang dan menjadi mandiri, tentu yang paling penting kata di sini adalah tonggak perubahan. Jadi kalau wajah desa ini mau berubah dan desa ini mau berkembang menjadi mandiri atau tetap mempertahankan perkembangan dirinya menjadi desa yang maju, maka sebenarnya tergantung pada siapa yang akan berada di situ atau siapa kita di sana. Pemerintah desanya begitu dipilih, begitu diangkat menjadi pemimpin di desanya, maka misi dan visinya harus tersirat di situ adalah perkembangan desa, kemandirian desa. Oke, kita punya batas waktu tertentu. Nah ketika batas waktu tertentu itu ada pada pemimpin, maka pemimpin harus berkolaborasi dengan masyarakat yang akan selamanya eksis, selamanya tidak punya jabatan di sana, tidak punya waktu untuk 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tidak dia akan selamanya. Oleh karena itu ketika manggung, ketika juga mereka berada di dalam puncak kepemimpinan di tingkat desa atau jorong, wali nagari, atau nagri, atau kelurahan, maka peran serta masyarakat untuk mengangkat apa yang dimaui mereka untuk bisa berkembang dan mandiri itu menjadi syarat mutlak. Jadi bukan kemauan Pak Lurah atau Pak Kepala Desa di sini, tapi kemauan masyarakat apa sebenarnya. Nah kuncinya, kalau kita melihat ini, kalau kita telusuri secara mendalam, kuncinya adalah di kapasitas pemerintahan di sini. Siapa pemerintahan di sini? Pemerintahan desa di sini. Mulai dari pemimpin sampai ke staff-staff yang ditunjuk, staff-staff yang dipilih. Jadi kuncinya ini menurut referensi ini, kuncinya adalah di kapasitas. Kapasitas, apa itu kapasitas? Kemampuan, apa itu kemampuan? Meliputi aspek knowledge, skill, keterampilan, sampai ke personalitinya, kepribadiannya. Jadi kunci keberhasilannya itu ada di kapasitas pemerintahan desa. Untuk apa? Untuk membedayakan elemen pemerintah. Jadi ke di situ ada unsur, ada kasih ini, kasih itu, dan segala macamnya. Itu sebenarnya tumbuh. Sekali lagi bahwa lembaga dibentuk, elemen-elemennya dibentuk, untuk kepentingan maju. Bukan untuk kepentingan populer di situ. Apa yang terjadi di situ? Membedayakan elemen pemerintah desa dan masyarakat untuk dapat mengatur dan mengelola potensi desa. Kembali kepada potensi desa. Jadi kalau seandainya kita berbijak kepada potensi dan sumber daya yang ada di desa tersebut, tidak ada persoalan sebenarnya. Karena semua usaha, semua kegiatan ekonomi, biasanya dimulai dari yang terkecil. Dari sumber daya yang ada, sumber modal yang cukup, tidak langsung ingin besar. Potensinya apa di situ? Potensi itulah menjadi modal awal. Nah BUMDES sebagai upaya perubahan wajah desa itu jelas dalam hal ini. Sehingga kalau seandainya kita telusuri undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya, atau kita sebut mandat saja terhadap berdirinya sebuah BUMDES atau lembaga BUMDES, BUMDES ini potensi untuk merubah wajah desa. Kenapa? Karena potensi-potensi yang dipilih, yang dijadikan modal dasar sebuah BUMDES, mulai dari aspek pertanian, atau perikanan, atau sumber alam yang lainnya, mulai dari hutan sampai daratan, sampai ke yang sekitarnya ada nelayan barangkali, itu bisa diangkat menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Dan kalau sebuah kegiatan ekonomi ini terus dikelola dengan profesional, maka wajah desa akan berubah. Nah, tanda tanyanya adalah, Sudahkah pendampingan dan pembinaan kepada BUMDES itu secara profesional? Sudahkah sekarang orang para pengelola BUMDES itu punya mindset profesional? Bukan sekedar kami adalah pengurus, bukan sekedar kami adalah ada di duduk di kepengurusan BUMDES. Tetapi sudahkah kita berpikir produktif untuk bagaimana mandat-mandat dari aturan, dari undang-undang, dari yang peraturan menteri dan segala macam itu mengangkat desa, mengangkat kondisi masyarakat menjadi berkembang dan mandiri. Nah, ini persoalan-persoalannya. Jadi, kalau kita mengkaji apakah sudah ada referensi? Puluhan tahun yang lalu. Apakah sudah ada undang-undang? Puluhan tahun yang lalu. Apakah sudah ada peraturan tambahan? Termasuk dari menteri, dari pemerintah, dan lain-lain. Sudah ada. Ini dari perspektif akademisi tentunya. Kalau itu sudah ada, lalu apa pertanyaannya? Nah, kalau pertanyaan sekarang masih tetap begitu, berarti ada yang keliru di situ. Bukan undang-undangnya, bukan peraturan yang keliru. Tapi bagaimana proses undang-undang menuju desa? Undang-undang menuju masyarakat? Undang-undang yang disampaikan, yang didampingi, atau jangan-jangan problemnya dipendamping, yang tidak menguasai apa yang terkandung di dalam undang-undang dan peraturan itu? Oke, mari kita refleksi begatnya. Nah, kunci keberhasilan pembangunan. Kalau kita BUMDES dianggap semacam agent pembangunan, media untuk membangun desa, media untuk memberdayakan desa, media untuk merubah wajah desa, maka ada beberapa yang kami gali bahwa keberhasilan pembangunan itu tidak lain. Sederhana sebenarnya. Coba kita kritisi sama-sama. Pelayanan publik. BUMDES bukan milik perorangan. BUMDES bukan milik pemimpin. BUMDES adalah milik masyarakat. Maka ketika BUMDES disebut sebagai milik bersama masyarakat, maka di situ pelayanan publik harus terjadi. Bukan melayani orang per orang, tapi melayani siapapun anggota masyarakat. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi ada kaitnya dengan otonom. Pemerintah desa adalah mereka yang akan memimpin dan mengerahkan warganya tentu dengan kolaborasi dengan masyarakat. Dengan lembaga terkait, dengan BPD, dengan lembaga pemberdayaan yang ada di sana, dengan lembaga kemasrakatan desa. Di sana otonominya muncul bahwa yuk kita sama-sama. Sudah diberi mandat ini. Desa membangun sekarang. Yang berikutnya adalah responsif terhadap isu-isu perubahan. Kenapa sekarang kementerian desa, kementerian dalam negeri, ada program-program desa berbunyai, atau desa punya internet, desa punya diterapan segala hal, alat penerangan dan lain-lain. Itu sebenarnya untuk supaya responsif terhadap perubahan. Bukan yang terjadi adalah ketika internet ada di desa, atau ada di pemerintah desa, lalu yang terjadi bukannya perubahan tentang isu pembangunan, tapi yang terjadi adalah mungkin isu-isu lain tentang budaya. Ini persoalan ini. Bukan berarti untuk tidak boleh sama sekali, hal-hal yang boleh saja, atau karena tidak mungkin bisa kita cegar. Tetapi seandainya di sana sudah ada listrik masuk desa, kemudian ada internet masuk desa, desa berdering dan segala macam, maka disitulah potensi untuk melihat isu-isu perkembangan di luar. Isu perubahan. Kemudian membuka ruang partisipasi untuk berperan aktif. Nah hal ini yang seringkali, seberapa jauh si peran aktif masyarakat itu. Siapa anggota masyarakat itu? Apakah masyarakat itu adalah RT dan RW? Atau masyarakat itu adalah yang duduk di kepengurusan BUMDES, yang duduk di Karang Taruna, yang duduk di PKK? Atau anggota masyarakat itu yang ada di Pelok Saksana, yang ada di seberang sana? Kalau John Ross pernah berbicara, kalau kita berprinsip kepada pembangunan dan keadilan, maka orang yang paling utama harus dilayani adalah, atau paling harus diajak untuk berpartisasi adalah orang yang paling membutuhkan. Siapa yang paling membutuhkan? Klasifikasi itu ada di tingkat desa. Siapa yang miskin? Siapa yang menengah? Siapa yang kaya? Jangan dibalik. Yang didahulukan pelayanan adalah kepada orang kaya. Yang didahulukan pelayanan kepada orang menengah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang miskin tidak terlayani akhirnya. Nah ini partisipasi aktif, atau peran aktif itu harus di dalam tanda petik, siapa yang paling membutuhkan. Kalau memang itu yang paling membutuhkan di Pelok Saksana, jangan sampai kita lupa bahwa ada anggota masyarakat kita yang di seberang sana. Itu jangkauan-jangkauan tentang filosofi kalimat ya. Kemudian kualitas interaksi antara aktor BUMDES, pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sangat penting. Ketika BUMDES ada, bukan independen. Dia berkolaborasi dengan pemerintah desa. Karena BUMDES ada pun karena ada pemerintah desa. Lalu pemerintah desa itu milik siapa? Dan siapa anggotanya? Adalah masyarakat. Berbeda dengan kooperasi. Berbeda juga dengan lembaga lainnya. BUMDES adalah milik masyarakat. Berarti keanggotaannya pun adalah masyarakat. Nah seperti ini, kualitas interaksi. Kalimat kualitas interaksi itu berarti ada satu penekanan di situ. Stressing pointnya adalah berkualitas interaksi. Sekali lagi bahwa sekarang itu ada level di desa. Ada orang kaya, menengah desa. Ada laki-laki, perempuan. Ada orang tua, ada anak-anak, ada usia produktif. Siapa? Ini yang penting untuk segera kita dekati. Ajak untuk berpartisipasi. Ajak untuk berperan serta dalam membangun desa. Saya kira kalau ini sudah dipahami. Hakikat dan filosofinya. Maka tidak ada yang namanya bahwa pembangunan desa itu sulit. Kesulitan itu justru kalau tidak mengakomodir semua warga, semua anggota, semua kelembagaan yang ada di sana. Sekali lagi, hadirnya sebuah lembaga adalah merupakan bagian dari problem solving. Anggap saja kita berbicara kecil. Daripada bermasalah perempuan, laki-laki berkeliaran di mana-mana, tangkap suruh nikah. Itu lembaga pernikahan namanya. Berarti apa yang terjadi? Solusi lembaga itu. Kalau ada anak muda sekarang ini sering kulirin kemana-mana, lalu dibuatlah karang taruna. Itulah wadah solusi untuk bagaimana sekarang diarahkan mereka. Main poli, main segala macam. Jadi lembaga itu sudah mengarahkan kepada pembangunan sebenarnya. Nah kalau boom deh sekarang sudah puluhan tahun atau belasan tahun, Lalu kondisinya seperti ini, atau memang benar banyak yang sudah berhasil. Dan sekarang pun sedang melakukan penataan terhadap berhasil. Lalu persoalannya, kalau seandainya masih juga sulit, berarti ada yang keliru di antara kualitas interaksi. Siapa yang diajak berperan aktif. Apa isu perubahan pernah didiskusikan di dalam BUMDES. Apakah BUMDES sudah menjalankan fungsi desentralisasi bersama pemerintah desa. Nah ini kunci-kunci ini yang harus kita telah bersama. Jawabannya ada di Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kami mengajari ini. Tapi kalau melihat refleksi bersama, tentu akan ketemu. Oh pasti mata rantai kekeliruannya ada di mana. Oh pasti bolong masalahnya ada di mana. Ini yang perlu kita kaji bersama. Coba kita lihat sama-sama. Nah kalau berbicara tata kelola. Kalau terlalu besar mungkin tata kelola itu ada istilah dengan good governance dan lain sebagainya. Kita tata kelola badan usaha milik desa. Hanya tiga kok. Kalau kita mau lihat. Kalau seandainya saya atau kita ada beradit dalam kepengurusan badan usaha milik desa. Maka tiga hal ini akan menjadi prinsip dasar. Seperti yang tadi di antara mandat undang-undang, peraturan, kunci keberhasilan. Di sini kuncinya. Pernahkah kita melaksanakan peran partisipasi? Pernahkah kita melakukan transparansi? Pernahkah kita melaksanakan fungsi akuntabilitas? Jangan-jangan kita diam-diam. Nah kalau tiga-tiganya ini menjadi komitmen bersama. Mulai dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan, atau nama lain sejenis. Kemudian di situ ada lembaga kemasyarakat desa lainnya. Ada supporting lembaga-lembaga lain. Lalu kita bekerja sama, punya komitmen bersama. Untuk melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabiliti. Maka jawabannya sudah perlahan. Ada progres tentunya. Pertanyaan berikutnya, kalau seandainya ini tidak terjadi, maka jangan berarti kuncinya dari keuangan. Maka bukan berarti kuncinya adalah di modal. Bisa jadi modal sosialnya adalah ini kuncinya. Sekarang banyak orang yang punya uang. Lalu uang itu habis di tengah jalan atau habis begitu saja, itu apa yang terjadi? Bisa jadi, tidak? Ada penerapan prinsip-prinsip di dalam bagaimana mengolah uang. Oke, berikutnya. Nah ini, kita pakai prinsip kemitraan. Bumdes seringkali atau siapapun punya lembaga, bahkan negara kita ada hubungan bilateral, multilateral, dan segala macam. Itu sudah hakikat sebuah lembaga. Lembaga itu akan berkelanjutan, akan sustainable jika melakukan peran kemitraan. Tetapi peran kemitraan itu harus dijadikan satu, betul-betul menjadi alat dan kunci. Nah alat dan kunci ini kalau kita pahami apa itu prinsip kemitraan. Mitra bukan hanya sekedar bagaimana bersalaman, bagaimana melaksanakan kerja bersama, bukan. Ada tiga minimal di dalam prinsip kemitraan, termasuk di dalamnya adalah bumdes. Satu harus mengingat bahwa kemitraan itu adalah prinsipnya persekutuan para pihak. Kata-kata persekutuan ini kalau kita baca, kalau kita terjemahkan, kalau kita maknai secara mendalam, membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan, dan rasa saling membutuhkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi tujuannya itu, persekutuan bukan hanya sekedar salam-salaman atau bagaimana kerja bersama, tapi semua yang bersekutu di situ punya prinsip untuk bagaimana memperoleh dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang disebut dengan persekutuan para pihak. Yang kedua adalah hubungan jangka panjang. Kalau bermitra itu, saya kira semua orang yang punya kesepakatan untuk bermitra tidak ada dan seharusnya tidak boleh punya jangka waktu pendek. Harus punya jangka waktu panjang. Maka di situ penekanannya, yang disebut dengan hubungan jangka panjang, adalah kerjasama bertingkat tinggi di situ. Saling percaya, gotong royong, atau kerjasama dan berbagai pihak, baik secara individu maupun secara kelompok. Itu referensinya tahun berapa itu? Tahun 95 sudah muncul. Jadi kalau seandainya sekarang ini hanya punya hubungan jangka pendek saja, itu bukan prinsip kemitraan. Jadi prinsip kemitraan itu sama dengan hubungan suami istri bisa jadi. Itu pasti niatnya untuk jangka panjang. Bukan untuk jangka pendek. Makanya disebutnya juga, prinsip kemitraan adalah kerjasama bertingkat tinggi. Di mana saling percaya gotong royongnya itu, secara individu dan kelompok untuk jangka panjang. Yang kemudian yang ketiga adalah komitmen integritas. Sulit sekali biasanya untuk bagaimana mengimplementasikan istilah integritas. Tetapi kalau mau diwujudkan konkret, apakah benar sudah terjadi integritas di sebuah kelompok atau di BUMDES, atau antara BUMDES dengan BUMDES, antara BUMDES dengan lembaga lain, maka bisa aja dilihat, pernahkah terjadi konflik? Kalau terjadi konflik berarti bukan punya komitmen integritas. Adakah saling percaya? Kalau tidak saling percaya, bahkan banyak fitnah di situ, berarti tidak ada komitmen integritas. Saling menghormati, saling mengisi, otonom dan segala macam, itu terjadi tanggung jawab bersama. Kalau itu masih sekarang yang ada adalah saling pecuriga, tidak ada kebersamaan, bahkan seperti kompetensi di tingkat desa, itu merahat tidak ada komitmen integritas untuk bagaimana menjadikan desa, menjadi desa berkembang atau desa mandiri. Jadi sekarang ini mari kita telah bersama, sekaligus juga refleksi. Ketika kita BUMDES melakukan kemitraan dengan kooperasi, BUMDES melakukan kemitraan dengan lembaga ekonomi lain, BUMDES dengan perusahaan, BUMDES dengan yang lembaga terkait, apakah sudah terjadi tiga prinsip ini? Sudah terjadi persekutuan antara para pihak, dan apakah benar persekutuannya jangka pendek atau jangka panjang? Lalu di situ sudah ada nggak sinyal-sinyal integritas bersama? Karena kalau kebersamaan atau kemitraan itu bukan kepentingan satu pihak, tapi dua pihak harus punya kepentingan yang sama. Ini juga refleksi, mari kita sama-sama. Kemudian yang berikut, okelah kita punya data, ada di registrasi 2021 BUMDES seperti ini, 39 ribu, yang berdiri sudah 47 ribu, hampir lebih dari 50 persennya. Mungkin data ini sekarang, detik ini sudah berubah. Hari ini sudah berubah. Demikian juga yang terregistrasi. Pertanyaannya yang terregistrasi, yang disampaikan Bapak Presiden, ini sebuah sinyal bahwa masih banyak yang isilah mangkrak. Kalimat mangkrak itu mungkin kalimat yang terakhir dari posisi yang terjelek. Jadi ini, Bapak-Ibu sekalian, mari kita sama-sama lihat. Tidak terlalu seksilah yang namanya jumlah. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak BUMDES yang sudah berkembang? Dan sudah bisa merubah wajah desa? Dan sudah punya kontribusi terhadap APBDES? Itu persoalannya sekarang. Oke, saya ingin menyampaikan sebenarnya hakikat kelembagaan. Bahkan tadi saat saran rembuk dengan Pak Natsun dari Polri, juga kami sampaikan, bahwa hakikat sebuah lembaga, apakah itu BUMDES ataupun nama lain, itu sebagai kerangka hukum atau hak-hak alaminya, natural light, yang mengatur tindakan individu. Kemudian apa itu kelembagaan? Sebagai apapun yang bernilai tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik. Jadi kalau seandainya BUMDES sekarang dibentuk, kemudian BUMDES itu berdiri untuk tujuan membangun ekonomi desa, memesejahterakan desa, itu sebenarnya sudah ditulis. Memang itu sebagai hedonik ekonomi. Kemudian yang berikutnya, sebagai apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi. Jadi lembaga dibangun, lembaga dibentuk, sebenarnya bukan semata-mata untuk sosial kepentingannya, tapi untuk economic behavior. Perilaku ekonomi. Sehingga saya masih ingat, ketika suami istri pun, seandainya ingin lebih kaya, lebih mempunyai kemampuan, maka di situ prinsip ekonomi muncul di antara suami dan istri. Saya tidak akan mengatakan antara pacaran, karena mungkin agak kurang etis ya, kalau bicara itu. Hal lembaga-lembaga saja. Seorang lembaga atau sebuah lembaga, itu pasti dibentuk untuk perilaku ekonomi. Economic behavior. Kemudian yang berikutnya, sebagai regulasi perilaku yang diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, bisa diawasi sendiri, maupun oleh otoritas luar, external authority. Jadi ini hanya sebatas kilas balik, kalau kita berbicara sebuah lembaga, sekecil apapun, istilah apapun, lembaga itu punya nama, maka tujuannya lembaga itu bukan hanya kepentingan sosial. Coba sekarang ini lihat, lembaga yang berada untuk mengurusi olahraga, apakah bentuk untuk olahraga saja? Tidak. Bahkan sekarang orang banyak kaya dengan olahraga. Apapun bentuknya, pasti sudah menjadi economic behavior. Berikutnya, mari kita refleksi sekarang. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari yang punya pengalaman sebagai pengurus BUMDES. Yang kebutuhannya ini, masalahnya ini, sampai ke masalah keamanan, masalah mau kerjasama dengan perusahaan pun, ada itu, ada ini. Yuk kita refleksi sama-sama. Coba, saya bisa menampaikan tujuh alat refleksi terhadap pendirian BUMDES sekarang ini. Bagi yang belum, kita mulai. Artinya belum mendirikan BUMDES. Bagi yang sedang, kita setback. Kita coba refleksi. Bagi yang sudah berjalan, pun boleh ini dilakukan. Analisis pertama adalah, pernahkah kita sebelum mendirikan BUMDES, menganalisis potensi yang paling produktif? Yang bisa diangkat menjadi media ekonomi, sosial, lingkungan, SDM. Karena kehidupan desa, itu tercermin dari kehidupan kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi lingkungan. Bahkan di dalamnya adalah SDM. Tiga hal ini, soal keamanan dan SDM masuk di ranah sosial, masih di lingkungan. Pernahkah kita, sebelum mendirikan sebuah lembaga, mencoba menganalisis, menginventarisir potensi-potensi yang paling produktif? Kalau ada, tentu mulailah dari kegiatan itu. Mulailah dari dasar itu. Dari kekuatan itu. Yang berikut analisis fasilitas aset serana dan prasarana pendukung. Sebuah desa sekecil dan serapapun level, kalau itu desa, pasti dia punya aset. Pasti punya sarana-prasarana. Dan itu akan menjadi alat pendukung. Kita inventarisir semuanya. Kalau tadi potensi yang ada, sekarang apa sih pendukungnya? Sarana-prasarana yang ada. Jadi ini kalau kita bercermin hanya kepada desa, mungkin tidak adil. Tetapi kepada kita, komunitas manapun sekarang ingin menjadikan atau ingin membangun komunitasnya dengan sebuah lembaga, maka diawali dengan analisis pertama, analisis kedua, yang ketiga analisis sumber daya yang ada. Termasuk di dalamnya adalah SDN. Sumber daya alam, sumber daya lingkungannya. Kami sekarang ini banyak mengelola tentang masalah banjir, masalah longsor, dan sering terjadi segala macam. Apa kita analisis sumber daya yang ada di sana? Jangan-jangan justru banjir mendatangkan sebuah rezeki buat kita. Bukan jangan dipandang sebagai masalah atau bencana saja. Demikian juga dengan longsor. Bahkan ada komunitas di Jawa atau di dekat Merapi, di Jawa Tengah, atau perbatasan Jawa Tengah dengan itu, dengan Jogja. Ketika bencana datang, justru pasirnya menjadi banyak, kalinya menjadi penuh dengan sumber kekuatan di situ. Nah, itu pun menjadi sebuah analisis. Yang berikut analisis produksi dan pemasaran. Saya kira sudah tidak asing lagi buat kita semua. Yang berikut adalah analisis lokasi, jarak, dan transportasi. Hal seperti ini. Kalau seandainya BUMDES ingin maju, maka pemerintah mau di tingkat kabupaten, kecamatan, ataupun desa sudah tanggap sama-sama untuk memperhatikan bagaimana lokasi, jarak, dan transportasi. Karena seringkali sekarang persoalannya adalah di masalah transportasi, pemasaran sulit. Kami menemukan banyak yang produktif. Ada ikan, ada gula, ada segala macam. Bahkan hasil tanaman. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa dipasarkan karena masalah transportasi dan jarak. Kemudian permodalan untuk produksi dan operasional. Dan yang terakhir, harus diingat oleh pengurus BUMDES tentunya, adalah opini masyarakat terhadap BUMDES itu sendiri. Jadi jangan dilupakan itu. Jangan sampai kita ini jalan cepat, terus saja kayak garisnya linier. Tapi tidak pernah digali apa opini di sekitarnya. Jangan-jangan yang berhasil atau yang mengatakan bagus BUMDES-nya itu hanya segelintir orang. Kalau ditanya opini publik di situ, ah saya nggak merasakan bisa jadi begitu. Nah kalau seorang pengurus, kelompok pengurus BUMDES, termasuk di dalamnya adalah mungkin ada aparat dan lain sebagainya, dia harus pandai mengoreksi, melakukan penjaringan opini kepada masyarakat, karena ingat bahwa BUMDES bukan untuk kepentingan komunitas kecil, tapi untuk desa yang berada di situ. BUMDES maju indikatornya adalah masyarakat sejahtera. Bukan yang sejahtera segelintir orang. Ini alat refleksinya buat Bapak-Ibu sekalian, dan sekaligus saya pun sedang menganalisis sama-sama ini, kita sama-sama analisis, soal undang-undang, soal peraturan, referensi sudah di mana-mana ada. Bahkan dari unsur kementerian pertahanan, unsur kementerian dari Polri pun sudah membuat sebuah jaringan lembaga dan segala macam. Ini harus diingat, opini bersama-sama. Makanya jaringan opini publik. Yang berikutnya adalah strategi pendampingan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, seringkali kita kalau berbicara soal pendampingan, yang terjadi adalah siapa yang siap untuk mendampingi. Tetapi tidak pernah digali apa yang harus menjadi bekal pendamping. Makanya seorang psikolog misalnya, atau seorang ahli pemberdayaan masyarakat. Ketika dia untuk dilibatkan di dalam bagaimana memilih seorang pendamping, dia tidak berpikir kepada siapa dirinya bisa atau tidak, bisa naik motor atau tidak, bisa mendampingi atau tidak. Tetapi bagaimana kekuatan yang mendasar pada orang tersebut. Saya mencoba kalau seorang pendamping BUMDES ini bisa berhasil sampai ke poin nomor enam, di mana BUMDES berkembang dan mandiri, atau sustainable di sini, maka poin pertama, pendamping harus memiliki kapasitas, apakah karena pendidikannya, atau karena pengalamannya. Tanya mereka. Jangan langsung kita perlu pendamping seribu orang, langsung dibuka besar-besaran, yang penting adalah dia siap mengatakan fakta integritasnya adalah saya siap berada di desa. Tapi dia tidak punya kapasitas. Apa yang terjadi? Pendamping dengan outputnya itu tidak ada di situ. Karena tidak didasari oleh pendidikan dan pengalaman. Ini refleksi juga sama-sama. Adakah sekarang pendamping BUMDES yang demikian? Yang berikutnya adalah peduli terhadap pengembangan ekonomi. Jadi seorang pendamping BUMDES tentu karena BUMDES adalah lembaga ekonomi yang akan dimunculkan menjadi perubah wajah desa, dia harus punya peduli terhadap pengembangan ekonomi. Jangan pendamping di sana lebih cenderung kepada masalah kesehatan, masalah pendidikan. Ekonominya tidak. Yang bagus terlalu yang holistik. Ekonomi bisa, segala macam bisa. Itulah yang sering kali ada serjana desa itu diuji kemampuannya. Diuji apa yang rencana Anda ketika datang ke desa. Yang berikut adalah kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi. Seringkali komunikasi dan beradaptasi itu menjadi alat strategis ketika mengeratkan sebuah isu dan harapan. Bahwa sekarang sepintar apapun tadi tidak berpandai berkomunikasi, tidak pandai beradaptasi, maka pesan apapun tidak akan sampai. Jadi sekarang diuji lagi. Sehingga kriteria seorang pendamping itu bukan hanya punya kapasitas karena pengalaman dan punya pendidikan, punya kepedulian terhadap lembaga ekonomi, atau kepada pengembangan ekonomi, tapi berikutnya dia punya kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi. Dengan siapa? Dengan siapapun. Tidak hanya dengan level puncak pemimpin, tapi dengan siapapun. Yang keempat adalah problem solving. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak Nasrun tadi. Bahwa problem solving itu bagian dari media, bagian dari alat untuk bagaimana menjembatani persoalan yang ada di desa. Ini problem solving. Jadi ketika ada problem, solusinya seperti apa? Kemudian kemampuan analisis ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena BUMDES adalah napasnya ada di sosial, di ekonomi, dan lingkungan, desa pun napasnya adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah SDM dan SDA, maka seluruh kemampuan analisis ini arti kerahkan. Di situlah beratnya mendampingi desa sebenarnya. Karena desa adalah laboratorium yang paling lengkap. Mau apapun di desa ada. Mau orang tidak sekolah pun ada. Mau orang pintar sekalipun ada. Mau yang kaya, miskin, menengah ada. Sehingga akan teruji orang yang akan bisa mendampingi pendah desa. Nah berikutnya ini hakikat pendampingan. Saya kira ini tidak terlalu penting, tapi saya akan membacakan saja hakikat seorang pendamping dan menjadi pendamping atau melakukan pendampingan adalah fasilitas, relasi sosial, dukungan motivasi, proses daya guna, usaha cari solusi, dukungan inisiatif. Intinya apa? Bahwa seorang pendamping ketika dia mau berjalan ke desa atau ke lokasi sasaran, maka dalam mindsetnya sudah tergambar, oh saya itu sebagai fasilitas sekarang ini. oh saya ini sekarang akan melakukan relasi sosial, akan memotivasi mereka, akan mendaya gunakan potensi yang ada atau sebenarnya yang ada, akan meningkatkan usaha dan cari solusinya bagaimana ke depan. Nah itu yang harus dilakukan secara kontinu dan menjadi alat koreksi dan refleksi dari masing-masing. Oke, ini pendampingan Kementerian BUMDES. Saya akan bacakan saja masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi prinsip dan pikiran seorang pendamping, siapapun dia atributnya, kalau dia akan menjadi pendamping, mau atributnya pegawai pemerintah, non-pemerintah, LSM, ataupun sejenis, atau konsultan, atau siapapun, maka mindset dia adalah kemandirian BUMDES, kemandirian desa, ada terletak pada tiga aspek penting ini. Ekonomi, sosial, lingkungan. Kemudian yang fungsi penataan sesuai pasal tujuh ayat tiga undang-undang desa, saya kira sudah tidak perlu didiskusikan lagi, tapi fungsi penataan, kalau tadi ada istilah tata kelola, maka fungsi penataan dan pengelolaan itu adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaran pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDES, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan daya saing desa. Jadi desa harus punya prinsip atau potensi untuk berkompetisi dengan desa lain. Rekomendasi pengembangan BUMDES ke depan, tentu ini adalah bagian yang mungkin akan terus bergerak, berjalan, sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, rekomendasi kami adalah seluruh unsur stakeholder, siapapun yang terkena dampak atau yang memulai membuat kebijakan terhadap BUMDES, secara bersama-sama perlu melakukan analisis rantai distribusi agar pengelolaan ekonomi pedesaan terkelola dari hulu sampai ke hilir, bergerak selaras dan simultan dengan pengembangan desa wirausaha. Ini ingat BUMDES, badan usaha, desa ingin merubah wajahnya, ingin meningkatkan desa. Seluruh unsur stakeholder BUMDES, internal dan eksternal, mengkaji secara komprehensif potensi desa, baik SDM maupun SDA, untuk membuka ruang dan unit-unit usaha baru yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja yang semakin besar dan terbuka bagi kelompok masyarakat. Ingat, siapa masyarakat? Bukan sekelompok kecil, bukan orang yang hanya dikenal, tapi seluruh elemen dia punya hak untuk mengikuti dan membuktikan mana kondisi eksistinya. Yang ketiga adalah pemerintah desa menginisiasi dan mendorong pengurus BUMDES. Menginisiasi dan mendorong pengurus BUMDES. Untuk apa? Untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa. Sehingga tercipta one village, one product. Dengan berdasar pada biaya produksi rendah atau low cost dan respon cepat pada perubahan dan kebutuhan inovasi. Bapak-bapak sekalian, saya kira ini yang penting buat kita semua sekaligus dari strategi pendampingan dan tata kelola kelembagaan BUMDES ini menjadi alat refleksi buat kita sama-sama sekarang. Di mana pemerintah, mulai dari pusat, sudah melakukan fasilitas-fasilitas itu termasuk diantaranya adalah dana desa. Dana alokasi desa. Lalu bagaimana, apakah betul sekarang pertanyaannya uang dan dana itu yang menjadi kunci? Atau ada kunci-kunci lain yang harus kita benahi bersama? Dalam hal ini, Bapak-bapak sekalian, kita sama-sama ingin membedah, ingin juga mendiskusikan. Tidak harus ditanyakan, boleh juga Bapak-Ibu sekalian memberikan tanggapan terhadap apa yang kami sampaikan, termasuk apa yang kami rekomendasikan dalam pengembangan BUMDES ini. Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian, dan kami tunggu informasi tanggapan dan segala macam yang tentu kita masih punya waktu dalam hal ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada nilai manfaat. Dan saya kira ini Bapak-Ibu sekalian ya, Jadi kalau saya berbicara tentang bagaimana sekarang strategi, tentu dalam hal ini tidak mungkin mengajari. Tidak mungkin kami mengajari. Begini lho, begitu lho. Tidak mungkin. Tetapi ada yang paling potensi untuk dikaji bersama, bagaimana kita akan memulai melakukan strategi itu. Saya seringkali di dalam kuliah pemberdayaan itu menganalogikan ada pembangunan main poli, atau main badminton, atau main bola. Kekurangan kita di dalam melakukan proses itu adalah ingin cepat mengimplementasikan, bukan ingin memulai memperbanyak analisis perencanaan. Seorang pemain bola, pemain poli yang kuat dan tangguh itu karena dia melatih diri, melatih emosi sebelum dia bertanding. Apa kenyataan di lapangan sekarang? Orang kalau dikasih bola, dikasih bola atau net, ada poli, ada bola poli, langsung inginnya bertanding. Bukan ingin bagaimana mengenali ini bola, fungsinya apa, lapangannya seperti apa, bagaimana cara nyemes dan lain sebagainya. Tidak. Nah ini yang barangkali, ini juga alat refleksi buat kita semua. Ternyata masih banyak hal yang boleh kita jadikan semacam alat introspeksi, alat refleksi terhadap hal-hal yang terkait dengan pengembangan BUMDES. Jadi rekomendasi kami tentu ini akan ada progresnya, ada tindak lanjutnya, dan dalam hal ini, Bapak-Ibu sekalian yang sedang menjadi pelaku BUMDES, mungkin di sini juga ada aparat pemerintah desa, mungkin ada juga adalah dari Dinas Pembedaan Masyarakat Desa, baik di kabupaten, kota, ataupun di provinsi, mungkin ada para tenaga ahli yang sekarang ini sedang mencurahkan pikirannya. untuk bagaimana bersama-sama membangun desa, dan segala macam. Ini pentingnya di sini. Kita satu persepsikan. Tadi kita sudah satu persepsi di pusat, mulai dari pertahanan, Polri, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, mungkin banyak kementerian lain juga punya anjil seharusnya dalam kegiatan ini. Kami dari perspektif akademisi, atau hanya sebagai pengamat dari pembangunan, tentu ini ada beberapa poin yang perlu kita sama-sama tindak lanjut. Sayang kita punya desa, sayang kita punya nama, sayang kita punya istilah lembaga yang keren, tetapi hanya slogan. Nah, barangkali ini masih punya waktu, dan ternyata pendamping-pendamping kita banyak yang siap untuk melakukan itu. Pesan khususnya kepada para pendamping, termasuk juga para ahli yang ingin memberdayakan masyarakat desa, tentu sekarang ini, yuk kita sama-sama refleksi, kepada pengurus yuk kita sama-sama tata ulang itu boom desa. Bagaimana peran kolaborasi dan peran kerjasama, kemitraannya dengan pemerintah, dengan lembaga lain, termasuk bagaimana potensi-potensi yang strategis di situ. Tidak merambah keseluruhan, tapi punya unggulan. One village, one product. One boom desa, one product. Itu mungkin bahkan lebih bagus lagi. Itu bapak-bapak sekalian, dan mudah-mudahan, apa yang bisa kami sampaikan ini, menjadi poin penting buat kita semua. Terakhir yang kami perlu sampaikan, prinsip tata kelola boom desa berkelanjutan adalah menata kualitas interaksi antara aktor desa dan aktor boom desa dalam proses formulasi pelaksanaan kebijakan dan periode pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekali lagi, saya ulang bahwa prinsip tata kelola boom desa berkelanjutan adalah menata kualitas interaksi. Menata kualitas interaksi antara aktor desa dan aktor boom desa dalam proses formulasi pelaksanaan kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!